yaitu motivational speech dari Pak Sigit. Silahkan Pak Sigit. Berapa menit catanya, Bu? Catanya 15 sampai 20, Pak. Silahkan, Pak. Dua jam, waduh. Kalau Pak Sigit biasa dua jam. Baik. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, malam, siang, dan pagi. Nah ini gara-gara jadi Youtube pergadakan ini ya. Kita kalau mau jam salam harus sepanjang waktu. Jadi, tadi sudah ada selamat datang oleh Pak Profesor Mama Rahmana kepada adik-adik, anak-anak, aku semuanya yang ada mahasiswa yang baru hadir di kelompok kita ini ya, telekomunikasi, Angkatan 19. Tapi saya lihat tadi juga ada Angkatan 17, Angkatan 18, juga banyak yang hadir. Jadi, di dalam lingkungan kita ini telekomunikasi ya. Sebenarnya, kalau saya disuruh jadi motivator ya, ini apa namanya, semua profesi itu adalah, profesi itu terhormat ya, semua penting, semua bermanfaat. Tapi ada satu hal khusus di dalam teknik telekomunikasi, yaitu teknik telekomunikasi ini ter, apa namanya, intinya adalah cinta dan kasih sayang. Sejarah daripada telekomunikasi ini adalah cinta dan kasih sayang. Siapa? Yaitu Bapak dan Ibu kita semua, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini kan ceritanya, buat yang mungkin banyak yang saya pikir, sebagian besar dari kita pernah membaca ceritanya, betapa beliau manusia pertama ya, dan diciptakan Allah itu ya. Itu pertama kali bertempat di surga, tapi kemudian, apa namanya, sementara dengan surga, karena memang sudah rencana besar Allah, bahwa Adam ini nanti akan ditaruh di dunia, di bumi, di planet bumi. Nah ini, tetapi proses ya, melalui proses. Prosesnya di mana mereka dilarang makan buah, ada di, ya katakan namanya buah puli, kemudian ternyata mereka melanggar larangan. Itu hanya proses ya. Proses bahwa, apa namanya, yang harus dialami oleh mereka. Kemudian pada saatnya lah mereka kemudian diperintahkan, ditaruh di bumi. Nah ini pada saat awal, itu mereka berdua bertempat yang terpisah cukup jauh, puluhan ribu kilometer. Jadi kalau kita baca buku-buku mengenai Adam dan Hawa ini, Hawa itu di daerah jasera Arab, diturunkannya di bumi, sementara Adam itu diturunkannya di daerah India. Jadi terpisah keluar ribu kilometer. Ini tentu saja suatu hal yang kita bisa bayangkan bagaimana mereka bisa ketemu. Jadi bagaimana mereka bisa ketemu. Nah ini Allah tentu bukan, bukan tanpa rencana. Jadi ada rencana bahwa, ditaruh di tempat yang terpisah itu adalah untuk memberikan latihan kepada manusia pertama, bahwa mereka harus bisa bertemu meskipun terpisah dari jarak yang jauh. Jadi modal kepada mereka untuk bisa ketemu adalah cinta dan kasih sayang. Jadi di hati Adam dan Hawa, ini ada rasa cinta dan kasih sayang dan kasih rasa rindu kepada. Karena mereka pernah hidup di surga, kemudian ditaruh di bumi ini, merasa mungkin sebagai hukuman, tetapi Allah tidak seperti itu. Allah itu sebenarnya memberikan kesempatan hidup di dunia itu supaya manusia itu tahu bahwa Allah itu sayang pada manusia. Jadi karena kasih sayangnya Adam kepada Hawa, ini tidak terbayangkan bahwa jarak puluhan ribu kilometer, mereka bisa ketemu. Nah ini kalau kita bayangkan sekarang kan gampang ya, sudah ada handphone, tinggal klik, kita pakai bosap atau pakai apapun, pakai zoom seperti ini, langsung ketemu. Waktu itu enggak ada. Bisa dibayangkan. Jadi ada suatu teknik telekomunikasi, Jadi Adam pasti belum tahu Hawa ada di mana. Nah itu pertama kan dia harus cari dulu. Nah itu proses dari teknik telekomunikasi itu adalah kalau kita ingin menghubungi seorang yang lain, itu prosesnya adalah sistem itu, sistem telekomunikasi itu akan mencari posisi dari si A ini dan kemudian mencari posisi B. A mencari B. Ini Adam mencari apa? Itu ada sistem itu mencari bahwa sistem harus bisa memberitahukan pada A posisi dari B. Nah kemudian mereka kemudian bisa berkomunikasi. Nah ini enggak terbayang ya pada waktu itu. Apakah kita tidak tahu. Tidak ada di cerita-cerita sejarah telekomunikasi apa yang digunakan. Apakah Adam diberikan ilham untuk mengajari seekor burung. Burungnya dikasih kertas. Kemudian bala kertas, belum ada kertas waktu itu. Mungkin ada pesan-pesan bahwa kepada Hawa, burungnya mencari Hawa, kemudian menemukan dan memberi pesan kamu di sini saja, jangan pergi-pergi. Kalau kamu pergi kan saya, saya enggak bisa ketemu, jadi saya akan menuju ke tempatmu. Jadi balaslah misalkan itu burungnya, tapi kita enggak tahu waktu itu sistemnya apa. Tapi itu ada telekomunikasi. Jadi telekomunikasi ini inspirasinya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kalau saya sih yakin bahwa karena inspirasi dari telekomunikasi ini, teknik telekomunikasi, ada cinta dan kasih sayang, maka telekomunikasi ini insya Allah akan tetap ada di dunia sampai kehidupan manusia berakhir. Karena manusia ini ada kasih sayang. Dia akan berakhir kalau tidak ada kasih sayang. Hilang kasih sayang. Kapan itu? Gimana? Jadi kalau keyakinan saya sih, bahkan di surga juga ada telekomunikasi. Kenapa? Karena surga itu tempat orang yang ada di situ hanya rasa cinta, rasa kasih sayang, silaturahmi, tidak ada di sana. Sementara yang kebalikannya, rasa benci, rasa iri hati, dendam, marah, dan lain-lain itu tempatnya di neraka. Jadi itu adalah keyakinan saya. Jadi kita ini berada di dalam lingkup teknik telekomunikasi ini. Ini suatu takdir yang kita harus bersyukur kepada Allah. Suatu takdir yang harus bersyukur kepada Allah. Jadi Allah itu Tuhan mengasih, 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 mengasih ini sayang pada kita. Kita terpilih untuk masuk ke dalam bidang yang ya ini teknik telekomunikasi yang menyambungkan silaturahmi antara satu orang dan orang lain. Dan ini tentu saja bukan merupakan ilmu yang mudah. Bukan ilmu yang mudah. Jadi saya ingat dulu waktu saya kuliah, kita ketemu tiga tahun setelah kuliah di TB tahun 78, tahun 81, 82 itu ketemu kita sepuluh orang yang nilai TBB-nya terbaik di waktu TBB ketemu kita terpisah-pisah jurusannya. Nah ini setelah kita diskusi, aduh ternyata telekomunikasinya paling susah. Pelajarannya paling susah. menurut kami waktu itu sebagai mahasiswa. Tetapi kenapa ini anehnya ya data yang ada di TB mahasiswa telekomunikasi itu IP rata-rata nilai rata-rata ketika TBB itu lebih jelek dibanding nilai rata-rata ketika mahasiswa ini menjalani tingkat kedua, tiga, dan empat. Itu lebih bagus nilainya. Padahal itu pelajaran matahari yang diajarkan di sini adalah yang paling sulit. Kenapa? Ya itu tadi saya bilang karena inspirasi dari telekomunikasi adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kita menghubungkan orang satu dan orang lain cinta dan kasih sayang. Jadi ini juga mungkin sepintas saya juga ingin memberikan apa namanya semacam peringatan yang jadi karena inspirasi daripada telekomunikasi dan cinta dan kasih sayang. Maka kita itu jangan menggunakan peralatan telekomunikasi untuk menyampaikan apa namanya rasa marah. Bahkan sejarah zaman dulu ribuan tahun yang lalu orang mau perang aja gak pakai telekomunikasi. Pada waktu itu telekomunikasi mungkin dengan api orang membakar api untuk menunjukkan ada di mana dan menggunakan bunyi apa namanya alat-alat cinta pada waktu itu. Tapi kalau ada satu apa namanya negara ingin berperang dengan negara lain dia tidak mengirimkan sistem telekomunikasi tidak pernah meminta burung untuk membawa pesannya pada waktu itu. Jadi kebilaikan itu ingin menjajah Singosari itu ngirim ngirim utusan ke Singosari yang Anda mungkin belajar di sejarah dulu sekitar tahun 1990 sudah dipotong nyelinganya oleh Raja Singosari jadi dia gak mau karena surat tadi yang bisa sebenarnya disuruh bawa burung tapi karena itu surat ancaman itu maka orang-orang yang datang jadi dengan demikian telekomunikasi ini memang apa namanya inspirasinya adalah cinta dan kasih sayang jadi tadi udah diceritakan atakulia yang diajarkan oleh Anda nanti dapat semua yang mata kuliah disamping mata kuliah pilihan nanti Ibu Kaprofi sudah menjelaskan itu semuanya kait-mengkait tidak ada tidak ada yang tidak berguna semuanya kait-mengkait jadi Anda kalau kita lihat di pelajaran mata kuliah di tingkat atas Anda belajar antena provokasi itu adalah perkembangan dulu sejak Nabi Adam kemudian telekomunikasi sampai ke zaman sekarang itu akhirnya kan yang sekarang kita lihat itu kan ada sistem komunikasi radio dan ada sistem komunikasi kabel jadi problem daripada telekomunikasi itu makin besar makin lama itu makin besar kenapa? karena pertama trafiknya makin besar ya trafiknya makin besar trafiknya makin besar kenapa? karena orangnya makin banyak satu terus kedua karena orang sekarang itu banyak menggunakan mesin-mesin otomatis sehingga selain komunikasi human to human manusia ke manusia komunikasi trafiknya banyak itu loh mesin to mesin maupun mesin ke human dan human ke mesin itu yang lebih besar di jumlahnya dibanding manusia ke manusia itu trafik yang banyak sehingga dulu orang bikin seluler generasi pertama kemudian kembang kedua ketiga keempat itu kemudian yang cukup apa namanya signifikan dari sisi kecepatan yang bisa disampaikan tetapi tidak cukup generasi keempat langsung orang putus koresi kelima generasi kelima belum dipasang generasi kelima itu belum dipasang di seluruh dunia tahun 2018 2070 belum dipasang satu pun dimana-mana itu orang teleponikasi itu pakar-pakar sudah menyiapkan generasi seluler yang ke enam jadi ini kita berada di dalam lingkup yang apa namanya begitu kita karena kebutuhan manusia begitu besar jadi kemudian juga di dalam yang komunikasi menggunakan kabel itu juga apa namanya kalau saya dulu waktu mahasiswa seperti Anda kecepatan komunikasi data itu yang menggunakan kabel itu berapa menurut saya cuman 64 kbps jadi 64 kbps bahkan ada sekian puluh tahun namanya komunikasi data itu hanya menggunakan kecepatan 50 baut kira-kira itu 75 bit per second itu adalah sistem disebut teletext atau apa namanya kalau orang dulu bilangnya sistem komunikasi kawat itu telektext jadi message jadi bukan pakai telepon tapi pakai pesan kecepatan 75 bit per second itu sekian puluh tahun orang manusia masih menggunakan itu dan dipakai mungkin sampai tahun 1980 baru nggak dipakai saya nggak tahu persisnya berapa di lepasin nggak dipakai jadi kebutuhan orang itu makin besar makin besar makin besar kemauan orang itu makin tinggi jadi memang kita tugas kita di sini ya berat kalau dibilang berat tetapi yakinlah yakinlah bahwa karma telekomunikasi itu inspirasinya adalah cinta kasih sayang dan cinta dan kasih sayang itu adalah ciri atau kata datangnya dari Allah bahwa Adam dan Nawa timbul rasa kasih sayang itu Allah yang memberikan kepada keduanya kalau Anda punya seorang ibu-ibu itu sayang sekali kepada Anda Bapak Anda punya ayah yang sayang kepada Anda rasa sayang itu datangnya dari Allah dari Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang rasa cinta dan kasih sayang yang kemudian nanti mungkin Anda ketika mahasiswa bertemu dengan yang satu dan yang lain itu ada timbul rasa cinta itu adalah dari Allah itu kalau yang beneran yang cintanya diterima kalau enggak ditalak yang baper berarti bukan dari Allah mungkin saya enggak tahu jadi demikianlah yang mungkin yang ingin saya sampaikan jadi bahwa para mahasiswa Anda itu semuanya merupakan kita semua yang merupakan pewaris daripada ilmu yang diajarkan kepada manusia pertama yaitu Adam dan Nawa supaya mereka itu bisa bertemu bisa bertemu satu dan lain sehingga timbulah anak beranak sehingga jadilah kita ini dan lagi akan seterusnya sampai dengan dunia kiamat itu akan ada terus jadi kita harus yakin ini bahwa kita semua Anda mahasiswa itu elemen terus saya di sini di kelompok dosen kelompok teknik kolok nasi sudah termasuk yang yang tua gitu ya alhamdulillah orang rambut saya ini masih hitam nggak pernah saya cat tapi sebenarnya dari umur saya ini termasuk senior makanya saya diberikan kesempatan oleh Buka Prode untuk menyampaikan motivasi gitu ya ini bukan karena saya paling hebat di kakak di kakak teleponikasi ini saya nggak ada apa-apanya dibandingkan dosen-dosen tapi saya karena saya umurnya di sini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan motivasi kepada Anda semua jadi Anda yakin bahwa di sini meskipun ini memang teleponikasi ini ilmu yang Anda pelajar itu yang berat terberat di TV tetapi Anda yakinlah bahwa karena ini inspirasinya adalah cinta dan kasih sayang datang dari Allah maka Anda akan dimudahkan begitu Anda punya niat punya tekat yang kuat Anda akan dimudahkan oleh Tuhan Tuhan pengasih dan pengayang tidak akan melepaskan orang-orang yang bekerja orang-orang yang apa namanya beraktifitas pada bidang-bidang yang dilandasi oleh cinta dan kasih sayang ya saya kira demikian ya Bu Aulia Bu Moderator saya kira cukup ya 15 menit Alhamdulillah Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Sigit atas motivational speech-nya semoga bisa menginspirasi kita semua dalam menjalani kuliah di semester baru ini oh ya videonya belum ya sekarang mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya nah sekarang ini sesi sharing dari alumni sudah hadir dua alumni teknik telekomunikasi terima kasih terima kasih selamat menikmati